Ini dia caranya agar bumbu anda mempunyai manfaat untuk diri anda Karena ini bagian terapi, pertama buka keran yang kecil Ini kita bagian tangan dulu Ini aku buat terapi jalan, tangannya digosok begitu Setiap jari Setiap jari digosok Setiap jari digosok Ya udah ya, setiap jari digosok Digosokkan agak keras karena itu seperti memijat Seperti yang keras karena itu seperti memijat Kemudian bumbunya akan digosok Kemudian digosok Setelah itu, belakangnya juga wajah digosok Digosok, digosok, digosok Ya seperti itu Anda akan mendapatkan manfaat yang banyak Berikutnya, mulut Air yang di tangan Masukkan ke mulut Kumur-kumur dengan kuat Kesampingan Titik kiri Titik kanan Ke depan Ke belakang Lalu dongkakan Kumur-kumur di tenggorokan dan keluarkan Itu membuang kotoran Sisa makanan Dan akan terbuang Sehingga mencegah Bawah mulut Karang gigi segala gus Olahraga Rahang Mencegah benfasi dan Struk Tampung Air di tangan kanan Kita Lalu sedot yang kuat Sampai Terasa peri di panggal hidung Lalu keluarkan dengan kuat Itu seperti mencuri hidung Sehingga hidung kita bebas dari bakteri Kotoran Dan memperbaiki kinerja kerencara sinus Mencegah pusing juga tentunya Berikutnya Mencuci wajah Tampung air di kedua tangan Masuk ke seluruh wajah Dan akan terbuka Karena itu bagian mencuci mata Lalu usap agak keras ke seluruh wajah Dan dihiti hidung Apertinya menucat Dan terakhir Dago pijat Itu untuk terkrut kinjal Dan organ genital anda Mencuci lengan Alirkan air ke lengan Dari siku Mulailah Memijat agak keras Siku luar Siku dalam Lengan Sampai pergelangan tangan Selain bersihkan kotoran Melancarkan peredaran darah Juga mencegah Sering kesemutan Keram Mati rasa Bahkan sampai stup Ingat ya Pijatnya yang keras Jangan takut Air adalah Sebagai pelumasnya Selama dia mengalir Kita tidak akan terluka Dan tidak akan lecet juga Malah kita menikmati hasilnya Mencuci kepala Setelah tangan dicuci Maka usapkan ke seluruh kepala Dengan tangan direngkangkan Jempol ada di samping kepala Usapkan dari depan hingga ke belakang Dan tarik lagi ke depan Insya Allah Badan menjadi lebih segar Dan terasa manfaatnya Mencuci telinga Setelah tangan dicuci Maka lakukanlah pijatan telinga Dengan jari tunjuk di dalam telinga Dan jari jempol di luar telinga Pijat agak keras Tarik telinganya ke atas Tarik ke bawah Tarik ke samping Ini berhubungan dengan Sarap seluruh tubuh Di titik telinga Selain meningkatkan pendengaran Juga untuk kesimbangan tubuh Dan rasakan manfaatnya Berikutnya Mencuci kaki Kaki dicuci Diusap Dipijat Dengan air menjadi pelumasnya Dipijat agak keras Setiap selat Jari-jarinya Punggung kaki dipijat Bawah mata kaki Di dalam dan di luar Dipijat Dan tapak mata kaki Dipijat Karena banyak titik syarap di kaki Sekaligus Terjadinya Kristal Purin Samurat Kolesterol Glubosa Yang mengendap Dan peredaran darah menjadi lancar Insya Allah Lebih sehat Jika kita berburu dengan baik Terjadinya 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 Seperti Guna hjälpt Surat